Jenazah Emeril Kan Muntas Eril Putra Rituan Kamil Gubernur Jawa Barat ditemukan petugas polisi di Bendungan Enghalde, sekitar 3,2 km dari titik awal berenang yakni di pintu air Enghalde, Bareng Raben. Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022 pukul 6.50 pagi waktu setempat. Suhu air dingin sedingin kulkas dan milim fauna yang membuat jenazah Emeril Kan Muntas Eril masih terjaga membeku sehingga tetap utuh lengkap walau berada di dasar sungai selama 14 hari. Tulis Rituan Kamil, mengungkap penyebab itu melalui unggahan di Instagram story-nya, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Usai melihat langsung jenazah Eril, Emil mengucap hamdallah dan berterima kasih kepada Allah SWT. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya engkau memberikan kesempatan saya untuk kembali memeluk, membelai dan memandikan anak saya sesuai syariat Islam, juga mengazankan dengan sempurna di telinganya persis seperti saat Eril lahir, dan Masya Allah, walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh lengkap tidak kurang satu apapun. Wajah rapi menengok ke kanan dan saya bersaksi, jasad Eril wangi seperti wangi daun caliptus. Sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri, Maha Besar Allah, atasi jindu. Selama 14 hari sungai Are benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya. Hai Eril, saatnya kamu pulang ke tanah air, untuk mengaturkan terima kasih kepada jutaan yang menduakanmu. Terima kasih telah menonton!